Tim Nas Garuda Muda harus mampu mengalahkan skuad muda Irak jika ingin mulus melaju ke Olimpia de Paris. Apa saja strategi G2 yang perlu dibangun Coach Sintayong agar mampu melibas tim Lion of Babylon tersebut. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada pelatih dan mantan pemain tim Nas Indonesia, Neil Maizar. Bung Neil Maizar, selamat sore. Selamat sore, Bang. Ya, terima kasih atas waktunya. Bang Maizar, kira-kira peluang tim Nas kita melawan Irak ketika tampil tanpa Rizky Rido itu bagaimana peluangnya? Peluang kita melawan Irak masih ada, Bang. Dan tetap yakin saya dengan skuad yang ada, walaupun dia kemarin kalah dengan 2-0 yang kalah yang menyakitkan buat kita semua. Saya harap mental anak-anak ini, anak muda kita ini untuk bisa bertanding melawan Irak dan yakin bisa menang pertandingan. Mudah-mudahan, Bang. Tapi apa kira-kira yang membuat tim Nas kita ini tidak mampu menunjukkan performa ketika kita melawan Uzbekistan kemarin, Bang Neil? Kalau melawan Uzbekistan memang kita kelihatan, Bang, sedikit kalah performa, ya. Mungkin dikarenakan ada tekanan secara fisiologis dia harus memenang pertandingan, karena pertandingannya selalu luar biasa juga. Atau mungkin karena kelelangan bisa jadi, karena kan mereka ini kan 3 hari main, 3 hari main. Pertama lawan Qatar, kedua lawan Australia, ketiga lawan Yudania, dan terakhir melawan Korea Selatan dengan tambah waktu dan penalti. Tapi secara umum memang kita sedikit kalah kelas dengan Uzbekistan, yang punya permainan bertahan bagus, menyalang bagus, transisi bagus. Sehingga anak-anak muda Indonesia ini ketika di awal-awal pertandingan tidak bisa keluar dari kesulitan, dipresur lawan, tidak pertahanan lawan. Sehingga bola tidak sampai ke depan. Ada pun sampai ke depan, tapi pemain Uzbekistan sudah menguasai bola. Dan ini kendala yang terjadi ketika Indonesia melawan Uzbekistan. Tapi kita berharap semua problem ini, semua masalah ini di luar kekalanan kita kemarin, karena masalah performa wasi yang juga kurang bagus juga. Kita harap mental anak siap, dan saya pikir Sinta yang sebagai head coach dan tim nasional ini mungkin sudah menyevolusi apa dan bagaimana yang harus dilakukan melawan Irak. Karena partai melawan Irak ini adalah partai yang sangat krusial dan buat negara kita, kalau kita bisa menangkan pertandingan ini, ibaratnya kita mencatat sejarah, kita bisa main di LIMPAD Paris 2024 kemarin. Iya, Bung Niel, bagaimana kita bisa menyiapkan mental ya, anak-anak tim nasi kita ketika sudah kalah, 0-2 begitu melawan Uzbekistan, lalu kemudian jeda waktunya kan sempit nih, besok langsung sudah main lagi begitu. Bagaimana kemudian caranya menurut Anda? Yang pertama tentu recovery. Ini seperti pati-pati dimanapun berada di dunia ini, recovery fisik dia pertama ya. Habis itu di cover mental mereka, bagaimana Sinta Yong sebagai head coach membicarakan secara taktikal strategi, apa kelebihan kita, apa kelebihan kita, dan dia makin meyakinkan pemain bahwa kita ini belum berakhir. Kita nggak boleh menyerah, kita tidak boleh menundukkan kepala, kita harus bangkit. Karena kita sudah mengalahkan tim-tim yang di atas rankingnya di kita. Kita sudah mengalahkan Australia, sudah mengalahkan Jordania, sudah mengalahkan Kurya Satang. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan Irak walaupun kemarin kita kalah dengan Uzbekistan. Mungkin kata-kata ini sudah bisa disampaikan oleh Sinta Yong, saya pikir Sinta Yong sudah menyampaikan karena Sinta Yong tahu dengan situasi ini. Itu mental itu saya perlu karena untuk kembali ke alur yang ada, memang itu disiapkan. Karena kalau mereka tidak yakin dengan apa yang melakukan besok, tidak yakin dengan tim mampuan mereka yang sudah mengalahkan negara-negara besar dan nakin-nakin yang besar, ya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena di pertanyaan resmi itu taktikal, strategi, kalau mental pemain tidak bagus, tidak yakin dengan diri sendiri, tidak percaya diri, dia tidak dapat apa-apa. Ya, keputusan wasit juga berpengaruh terhadap mental begitu, Bang Nil. Menurut Anda, performa wasit kemarin ketika Uzbekistan itu bagaimana menurut Anda? Ya, sebenarnya kan itu bisa pro-contral. Memang VR itu yang dilakukan oleh wasit dengan melihat kondisi berdirinya Ramana Sinanta offset itu, sebenarnya wasit tengahnya kan sudah menerpreet untuk menyisahkan gol, tapi kalau tidak menyisahkan bahwa yang dianggap dia offset. Di luar itu segalanya, seharusnya kita tidak usah menyerah, kita tidak down, tidak menyesal dengan tindakan itu. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita juga tim Indonesia. Seandainya ini terjadi ketika kita melawan Irak besok, situasi ini terjadi, ya kita normal saja, kita tidak usah menyesali diri, kita tidak usah marah dengan wasit, kita tidak fokus dan konsentrasi. Karena kalau itu terjadi, tim ini akan hancur. Karena setelah kita golnya diandung dir, maka terciptakan gol. Gol itu kan ketika pemain Uzbekistan dia crossing, di dalam pertahanan lawan, si striker pengganti ini tidak dijaga, maka terciptakan gol. Itu pertama. Yang kedua juga, kita tidak fokus, sudah merasa menyerah, dan akhirnya terciptakan gol kedua. Seandainya masih ke satu-satu, atau seandainya masih kosong-kosong, motivasi kita bagus, saya pikir anak-anak bisa memberikan keadaan ketika dia melawan udara setelah tanpa. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat tim Indonesia ini, anak-anak muda ini, apapun yang terjadi melawan Irak nanti, mereka jangan pernah menyerah. Dengan kondisi apapun. Bung Niel, ketika melawan Irak nanti, wasit far yang akan memimpin adalah wasit asal Thailand. Wasit yang sama ketika memimpin pertandingan, kita melawan Uzbekistan. Nah ini kita perlu khawatir tidak nih dengan wasit far ini asal Thailand ini. Iya. Jadi kan pembicaraannya begitu, apakah ini terjadi lagi atau tidak terjadi lagi. Tapi Bang, begini aja, kalau kita memikirkan wasit, taktik strategi kita tidak jalan. Yang penting mungkin anak-anak muda ini memikirkan apa yang harus mereka lakukan di lapangan, menjalankan semua strategi dari pelatih Sintayong, dengan teknikal, taktikal, fisik, dan mental yang bagus, kita don't care lah. Emangnya gue pikirin itu wasit. Mudah-mudahan mental ini akan memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Karena itu yang terbaik. Kalau kita memikirkan wasit, karena mereka juga, apa namanya, waktu pertandingan kemarin ke USP sekitaran wasit itu juga, ketika pertandingan luan Irak wasit itu juga, jadi kita memikirkan orang jadinya, kapan kita memikirkan diri sendiri. Jadi menurut saya, tim nasional ini tidak usah memikirkan wasit, bagaimana masing-masing individual bermain, bermain sesuai taktikal strategi, bagaimana nanti Enando Ari, Justin, bermain Rafael, bermain Nathan, dan teman-teman lain, bermain seperti apa yang pernah dilakukan ketika melawan Korea Islam. Itu luar biasa. Dan itu bisa memberikan kebanggaan buat bangsa dan negara Indonesia, dan kita harap ketika melawan Irak, mereka menjadi pahlawan untuk bangsa dan negara ini, dan mereka bisa menciptakan sejarah untuk main di Olimpian. Ya, berbicara mengenai sejarah, Bung Niel, kalau misalnya kita menang melawan Irak, kita akan lolos ke Olimpia di Paris, nanti kita akan satu grup dengan tim besar Argentina. Nah, apakah artinya kemudian kemampuan tim nasi kita ini memang sudah layak begitu untuk disandingkan dengan negara-negara besar bola itu, Bung Niel? Bang, kalau ini terjadi Bang, ini luar biasa nih. Kita satu grup dengan Argentina, kita satu grup dengan Maroko ya, kalau masalah kan, kita main di Olimpia, ada di Paris, wah gila ini. Indonesia mungkin kacau Bang, kacaunya maksudnya mungkin seluruh Indonesia akan, kalau main di Olimpia, mereka akan nonton bareng, dan mereka akan mengidolakan suatu generasi sepak bola Indonesia yang baru muncul, dan bisa membanggakan Indonesia di tingkat internasional. Dan ini harus menjadi kominmen buat Ketum ya, Ketum Erick Tohir, bagaimana hal ini bisa terjadi, dan bagaimana Ketum menjaga mental anak-anak ini, di hari H-nya, mulai hari ini, min H1. Jadi, bagaimana mental itu menjadi lebih gelih, menjadi lebih happy, tapi tetap fokus, tetap bertekad untuk menang pertandingan. Itu luar biasa. Itulah. Oke, baik. Bang, nanti kita akan nantikan bersama ya, permainan timnas melawan Irak besok, semoga menang, supaya kemudian kita bisa berlagak di Olimpia de Paris 2024. Terima kasih. Bu Niel Maizal, terabrikabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Selamat menang.